Pemerintah masih terus berupaya menurunkan angka pengangguran dengan melakukan berbagai strategi dan juga program kerja. Presiden Jokowi Dodo akan memberikan insentif terhadap pengangguran mulai tahun 2020. Insentif akan diberikan melalui kartu prakerja setiap bulan. Pengangguran akan diberi gaji antara 300 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Namun gaji ini rencananya hanya diberikan untuk 3 bulan saja. Selain gaji, pemerintah juga akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk para pencari kerja. Namun saudara, tak semua pengangguran bisa menerima kartu prakerja. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh kartu prakerja, yaitu warga negara Indonesia dengan usia 18 tahun ke atas, sudah lulus SMA atau SMK atau lulus berduan tinggi, serta tidak sedang menjalani pendidikan formal apapun. Nah, kartu prakerja diproyeksikan menjadi senjata pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran. Lalu, seberapa efektifkah program ini mengatasi masalah pengangguran di Indonesia? Kita akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam. Saya, Sofi Syari. Pemerintah tengah mematangkan rencana pemberian kompensasi bagi para pengangguran di Indonesia mulai tahun depan lewat program Kartu Prakerja. Menurut rencana, besarannya antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan selama 3 bulan. Menurut Menteri Tenaga Hanif Dahkiri, ancang-ancang insentif Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Tapi belum diputuskan. Kita butuh satu hingga dua kali rapat lagi. Ujar Hanif Dahkiri dalam laman CNBC Indonesia.com 3 Oktober lalu. Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkyu, Askolani menjelaskan, sebanyak 2 juta orang akan jadi target sasaran program Kartu Prakerja. 2 juta orang itu bisa bagi mereka yang lulus SMA, SMK, dan belum dapat pekerjaan. Juga bisa untuk mereka yang di-stop dari PHK. Mereka bisa mendapat pelatihan dari Kartu Prakerja ini. Di masa kampanye Pilpres 2019, Jokowi menjanjikan sejumlah Kartu Sakti demi mengatasi kesenjangan sosial. Presiden Jokowi seringkali menyatakan visi membangun manusia akan menjadi prioritas di periode kedua pemerintahannya. Peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi kuncinya. Kita harus berubah! Kita harus berubah! Sekali lagi, kita harus berubah! Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja. Yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif. Di zaman ekonomi digital, semua pihak dipaksa untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia menjadi keharusan sekaligus butuh dana besar. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana agar jumlah angkatan kerja yang tersedia bisa terserap sesuai kebutuhan industri. Tim Liputan Kompas TV